Oke teman-teman ketika jam 4 liat 16.00 lampu ini langsung menyala teman-teman Oke teman-teman saya ingin berterima kasih kepada PT Sinelektrik yang sudah mengirimkan satu buah produknya Yang dimana produk ini adalah timer Sine Oke kita langsung buka saja timernya kayak gimana Nah ini adalah timernya teman-teman Disini ada buku panduannya disini sudah ada batu baterainya Nah ini untuk timer Sine Untuk tipenya KG316T Bagaimana cara kerjanya disini sudah ada panduannya Ini ada source nya dan ini ada load nya Tegangannya sampai 240 volt dan 3 ampere Oke langsung kita buka saja Kita coba praktikan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana untuk cara settingnya Kita buka ya Oke jadi ini untuk bentuk dan fisik dari timer Sine yang tipe KG316T Oke akan saya coba untuk masukkan baterai dulu ya karena timer ini membutuhkan baterai Kita coba pasang dulu baterainya Oh langsung menyala teman-teman Oke baterainya sudah saya pasang Untuk cara settingnya disini kita harus sesuaikan jamnya dengan jam yang sekarang dulu Bagaimana cara ngaturnya Kita langsung aja klik disini power ya Untuk jam kira-kira sekarang pukul 15 Nah jika muncul kayak gini kita harus reset dulu karena ini tandanya untuk mengunci teman-teman Kita reset dengan menekan 4 kali yang reset ini 1, 2, 3, 4 Nah kalau udah hilang gini bisa kita setting kembali Kita klik power nya sekitar sekarang jam 15 Nah sudah jam 15 Selanjutnya jika kita pengen menambahkan menitnya disamakan saja dengan jam yang sekarang Sekarang lebih 5 menit Kita tekan saja sampai 5 menit Nah disini sudah sesuai dengan jam yang sekarang Yaitu jam 15 lebih 5 menit Untuk harinya disini kita bisa sesuaikan ya Disini karena sudah tersetting MO atau Monday Kita bisa ubah ke hari apa aja Dengan menekan yang week ini Karena sekarang hari Rabu yaitu Wednesday Maka kita pilih ke Rabu Nah sekarang muncul lagi kan Ini sudah terkunci langsung Kita coba reset lagi Dengan menekan tombol 4 kali Nah lalu kita ubah ke Wednesday Nah dari Rabu Nah sekarang kan kita sudah men-setting waktu sesuai jam yang sekarang Yaitu hari Rabu pukul 15.07 Nah disini akan otomatis terkunci kembali Jika kita pengen men-setting si timer ini Kita harus mereset kembali dengan menekan tombol 4 kali Nah karena kita sudah men-setting untuk jamnya Sekarang saya akan coba untuk mengatur timer ini Kapan timer ini bisa mengkontak si load ini ya Si beban ini Sesuai keinginan kita Sebelum itu saya akan coba masukkan dulu Shotnya sama loadnya Supaya nanti teman-teman pada paham Ketika terjadi kontak di dalam timer ini Disini saya akan menambahkan satu buah lampu Jadi nanti kita setting di timer ini Kapan lampu ini bisa menyala dan kapan lampu ini bisa mati Sebelumnya saya akan masukkan dulu Bebannya yaitu lampu Nah untuk menggabungkan dengan beban Disini kan ada beban teman-teman Lihat disini beban ya Load L dan N L dan N ini adalah line dan netral Atau pasa dan netral Tinggal kita hubungkan saja kabelnya Karena sudah saya siapkan Yang hitam ini masukkan ke line Dan yang biru ini masukkan ke netral Kita pasang dulu ya Nah lihat teman-teman Sudah saya masukkan bebannya ya Yaitu yang hitam ini yang pasa ke linenya Dan yang biru ini ke netralnya Oke yang bebannya sudah saya masukkan ya Sekarang kita masukkan shortnya Short ini adalah tegangan 220 volt Yang dari PLN yaitu line dan netral Kita akan pasangkan dulu yang dari PLN Atau yang dari tegangan 220 volt Oke teman-teman untuk yang dari shortnya ya Atau yang dari tegangan 220 volt Sudah saya masukkan Yang warna hitam yang pasa atau line Dimasukkan ke L Yang ada di timer ini Dan netral juga Yang warna biru dimasukkan ke N atau netral Karena disini sudah saya kasih tegangan 220 volt Maka untuk powernya disini Langsung menyala Menyala warna merah Menandakan untuk power dari 220 volt Sudah masuk ke timer ini Baik sekarang bagaimana Cara untuk menyalakan lampu ini Secara otomatis Dengan mengatur jam yang ada di timer ini Oke jadi sekarang Saya akan coba Men setting Lampu ini Kapan bisa menyala Dan kapan bisa padam Untuk cara men setting waktunya Kita tinggal klik timer disini Karena tombol penguncinya sudah menyala Maka saya akan coba reset dulu Dengan menekan tombol reset 4 kali Setelah hilang Kita klik timer Nah Untuk satu on ini Menandakan bahwa Lampu ini Kapan bisa menyala Oke Jadi sekarang saya akan Mengatur Waktu untuk lampu ini Menyala di jam 16 saja Kita klik hours Di jam 16 Oke jam 4 ya Sekarang kita klik timer lagi Nah ini adalah Satu off Berarti satu off ini Menandakan lampu ini Nanti padamnya Padamnya di 16.01 saja Supaya cepat 16.01 Eh 0.2 ya Kebebelasan Oke Gak apa-apa Jadi 16.02 Kita nanti Untuk lampunya Bisa padam Kita keluar lagi Dengan mengklik Clocks Nah nanti jam 4 Akan menyala Untuk si lampu ini Oke Karena disini masih 15.45 Maka dari itu Kita harus menunggu 15 menit Lama ya Oke Kita akan percepat saja Dengan menekan tombol menit ini Kita reset dulu Supaya nanti bisa Ditekan untuk menitnya Kita percepat Sampai jam 4 Nah 59 aja Supaya teman-teman Nanti lihat Untuk autonya ya Ditunggu Hanya 1 menit saja Sabar teman-teman Ini ujian Oke Kita tunggu Sampai jam 4 Apakah lampu ini Akan menyala Oke teman-teman Ketika jam 4 Lihat 16.00 Lampu ini Langsung menyala Teman-teman Nanti Si lampu ini Akan padam Ketika Pukul 16.02 Sesuai settingan tadi Karena Menunggu 2 menit lama Kita percepat saja Kita reset dulu Nah Tunggu 1 menit lagi Teman-teman Sabar Kita tunggu 1 menit lagi Apakah lampu ini Akan padam Kita tunggu Teman-teman Oke Lihat teman-teman 16.02 Lampu ini Padam Jadi untuk Cara settingnya Kayak gitu teman-teman Selain bisa Otomatis Lampu ini juga Bisa disetting Secara manual Ketika kita Pengen menyalakan Langsung lampunya Bisa teman-teman Lihat Disini ada Tombol auto Ketika kita klik Auto Yang ada disini Lihat Panah disini Ke auto Ketika kita klik lagi Pindahin ke on Maka lampu ini Akan menyala Dan kita klik lagi Ke off Maka lampu ini Akan padam Sebelumnya Kita reset dulu 1, 2, 3, 4 Kita klik auto Nah Lampu ini langsung Menyala Karena posisinya Di on Untuk yang panah ini Kita klik lagi Ke off Nah Ketika ke off Maka lampunya Akan mati Ketika kita autoin lagi Nah ketika posisi auto Maka nanti lampu ini Akan menyala dan padam Sesuai settingan tadi Yang ada di timer ini Kita juga bisa Mengatur harinya ya Kapan timer ini bisa menyala Di hari apa aja Contohnya Kita klik timer Disini karena posisinya Ada semua ya Dari Monday sampai Sunday Kita bisa setting Mau hari apa aja Klik week Nah Kalau kayak gini Bisa 3 hari Senin selesai Rabu Bisa Kemis Jumat Sabtu Tergantung teman-teman Bisa 1 hari 1 hari Bisa Nah ini 1 hari 1 hari ya Monday Tuesday Wednesday Dan seterusnya Nah untuk fungsi Dari timer ini Bisa kita gunakan Untuk menyalakan PJU ya Penerangan jalan umum Atau teman-teman Bisa mengatur Lampu di rumah-rumah Teman-teman Kapan mau padam Kapan mau menyala Dan Timer ini bisa juga Digabungkan dengan Motor listrik Atau pompa air Nanti kita akan tambahkan Kontaktor Tambahkan relay Supaya nanti Teman-teman bisa belajar juga Rangkaian dari Timer dan kontaktor Maupun timer dan relay Oke jadi teman-teman Segitu ya Untuk cara setting Timer scene ini Sekali lagi Saya terima kasih Kepada PT. Scene Electric Sudah mengirimkan Produknya ke saya Mudah-mudahan Produknya tambah laris Karena Produk scene Sudah tidak diragukan lagi Untuk kualitasnya Teman-teman Bagi teman-teman Yang ingin membeli Produk ini ya Linknya sudah ada di deskripsi Silahkan teman-teman Dicek untuk Pembeliannya Atau bisa mengomongin langsung Pihak PT. Scene Electric Mudah-mudahan ada diskon Oke Terima kasih teman-teman Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Terima kasih teman-teman